Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Uswah Mujahida Rasuna Said Anggil saja saya Cuat Kali ini saya akan membacakan buku yang cukup terkenal yang ditulis oleh Nawal El Sadawi yang berjudul Perempuan di Titik Nau Sebenarnya, judul asli dari buku yang ditulis oleh Nawal El Sadawi adalah Woman at Point Zero yang telah diterjemahkan oleh Amir Sutarga Dalam buku ini terdiri dari beberapa judul yang nantinya akan saya bacakan perjudul Sebelum itu, saya akan membacakan pengantar dari Mohtar Lewis Novel ini merupakan kisah yang diceritakan oleh perempuan bernama Firdaus dari sel penjaranya Tempat dia menunggu pelaksanaan hukuman matinya Dia telah membunuh seorang lelaki Saya tak ingin mendahului pembaca untuk membaca sendiri Alur cerita yang sangat keras, amat pedas Yang penuh dengan kejutan-kejutan Yang menggoncangkan perasaan Yang mengandung pula jiritan pedih Protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap perempuan Sebagai yang diderita, dirasakan, dan dilihat oleh perempuan itu sendiri Yang patut saya catat adalah rasa kebebasan dan keberanian pemengarang buku ini sendiri Untuk menghadapi reaksi-reaksi masyarakat Mesir Saya mendengar dari seorang kawan Bahwa buku ini pun mendapat berbagai reaksi dari pembacanya di Mesir sendiri Bagaimana perasaan pembaca tidak akan tergoncang Seakan-akan dilanda badai yang bergerak dengan kecepatan 200 km per jam Jika membaca, umpamanya hal-hal sebagai berikut Betapapun juga suksesnya seorang pelacur Dia tidak pernah dapat mengenal seorang lelaki Akan tetapi, semua lelaki yang saya kenal Tiap orang di antara mereka Telah mengorbankan dalam diri saya hanya satu hasrat saja Untuk mengangkat tangan saya dan menghantamkannya ke muka mereka Akan tetapi, karena saya seorang perempuan Saya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya Dan karena saya seorang pelacur Saya sembunyikan rasa takut saya di bawah lapis-lapis solekan muka saya Saya dapat pula mengetahui Bahwa semua yang memerintah adalah laki-laki Persamaan di antara mereka adalah Kerakusan dan kepribadian yang penuh distorsi Nafsu tanpa batas mengumpul duit Mendapatkan seks dan kekuasaan tanpa batas Mereka adalah lelaki yang menaburkan korupsi di bumi Yang merampas rakyat mereka Yang bermulut besar Berkesanggupan untuk membujuk Memilih kata-kata manis Dan menembakkan tanah beracun Karena itu Kebenaran tentang mereka hanya terbuka setelah mereka mati Dan akibatnya Saya menemukan bahwa sejarah cenderung mengulangi dirinya Dengan kekerasan kepala yang lumu Ketika mereka meneriakan kata patriotisme Dengan segera saya tahu Bahwa dalam hati mereka tidak takut pada Allah Dan bahwa dalam bendak mereka Patriotisme mereka itu adalah Yang miskin harus mati untuk membela tanah yang kaya Tanah mereka Karena saya tahu Bahwa orang yang miskin tidak memiliki tanah Seorang pelacur yang sukses lebih baik Dari seorang suci yang sesat Semua perempuan adalah korban penipuan Lelaki memaksakan penipuan pada perempuan Dan kemudian Menghukum mereka karena telah tertipu Merindas mereka ke tingkat terbawah Dan menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah Mengingat mereka dalam perkawinan Dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur mereka Dan menghantam mereka dengan penghinaan Atau dengan pukulan Lelaki revolusioner yang berpegang pada prinsip Sebenarnya tidak banyak berbeda dari lelaki lainnya Mereka mempergunakan kepintaran mereka Dengan menukarkan prinsip mereka Untuk mendapatkan apa yang dapat dibeli orang lain dengan uang Revolusi bagi mereka tidak ubahnya sebagai seks bagi kami Sesuatu yang disalahgunakan Sesuatu yang dapat dijual Saya tahu bahwa prefesiku ini telah diciptakan oleh lelaki Dan bahwa lelaki menguasai dua dunia kita Yang di bumi ini dan yang di alam bakal Bahwa lelaki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga tertentu Dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk Karena saya seorang yang cerdas Saya lebih menyukai menjadi seorang pelacur bebas daripada seorang istri yang diperbudak Saya mengatakan bahwa kamu semua adalah penjahat Kamu semua, para bapak, paman, suami, germo, pengacara, dokter, wartawan, dan semua lelaki dari semua profesi Itulah beberapa cuplikan dari jeritan penderitaan dan pemberotakan wanita tertindas di Mesir Ini adalah kisah seorang wanita sejati Saya telah berjumpa dengannya di penjarakan latir beberapa tahun yang lalu Saya sedang melakukan penelitian mengenai kepribadian suatu kelompok wanita Yang dipenjarakan dan ditahan Karena dijatuhi hukuman atau dituduh melakukan berbagai pelanggaran Dokter penjara seorang laki-laki Menceritakan kepada saya bahwa wanita ini telah dijatuhi hukuman mati Karena telah membunuh seorang lelaki Tapi ia tidak seperti wanita-wanita pembunuh lainnya yang ada di dalam penjara tersebut Anda tidak akan pernah menjumpai orang seperti dia di dalam maupun di luar penjara ini Ia menolak semua pengunjung dan tidak mau berbicara dengan siapapun juga Biasanya ia tidak menyentuh makanannya sama sekali dan tetap tidak tidur sampai pagi hari Kadang-kadang penjaga penjara mengamati apabila dia sedang duduk sambil memandang dengan kosong Kedepan berjam-jam lamanya Suatu hari Ia minta sebuah pena dan kertas Kemudian Ia habiskan waktu berjam-jam lamanya Dengan membungkuk di atas pena dan kertas itu tanpa bergerak Si penjaga tidak dapat mengatakan apakah ia menulis sebuah surat atau berbuat yang lainnya Barangkali ia sama sekali tidak menulis apa-apa Saya bertanya kepada dokter penjara Apakah ia mau bertemu dengan saya? Saya akan mencoba membujuknya untuk berbicara dengan Anda barang sesaat katanya Mungkin ia setuju jika saya jelaskan bahwa Anda adalah seorang psikiater Dan bukan salah seorang pembantu jaksa penutupmu Ia menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Malahan Ia pun menolak untuk menandatangani permohonan kepada Presiden Supaya dengan begitu Hukumannya dapat diubah menjadi hukuman kurungan badan sumber hidup Siapakah yang membuat surat permohonan itu untuknya? Tanya saya Sayalah yang membuatnya Katanya Terus terang Sesungguhnya saya merasa bahwa dia bukan pembunuh Bila Anda memandang muka matanya Anda tak pernah akan percaya Bahwa seorang wanita yang begitu lemah lembut dapat pembunuh Siapa bilang bahwa suatu pembunuhan tidak menghendaki seseorang yang lemah lembut? Ia memandang kepada saya dengan sikap heran sekejap lamanya Kemudian tertawa gelisah Pernahkah Anda membunuh seseorang? Apakah saya seorang wanita lemah lembut? Jawab saya Ia memalingkan kepalanya ke satu sisi Menunjuk pada sebuah jendela yang amat kecil dan berkata Itulah selnya Saya akan pergi ke sana Dan berusaha membujuknya supaya datang dan menemui Anda Tak lama kemudian Ia kembali tanpa dia Firdaus telah menolak untuk menemui saya Saya sebenarnya bermaksud untuk memeriksa beberapa wanita lainnya yang dipenjarakan hari itu Tapi sebaliknya Saya masuk ke dalam mobil dan pergi Di rumah Saya tak dapat berbuat sesuatu Saya harus memeriksa kembali Rancangan naskah buku saya yang terakhir Tapi saya tak sanggup memusatkan pikiran Tak lain Yang saya pikirkan hanyalah wanita yang bernama Firdaus itu Dan yang 10 hari lagi akan dibawa ke tiang gantungan Kesokan harinya Pagi-pagi sekali saya telah berada lagi di pintu gerbang penjara Saya minta izin kepada seorang sipir wanita untuk melihat Firdaus Tetapi dia berkata Tidak ada gunanya dokter Ia tak akan mau menemunya anda Mengapa? Tanyaku Mereka akan menggantungnya beberapa hari lagi Apa gunanya anda atau orang lain bagi dia? Biarkan saja dia Ada nada marah dalam suaranya Ia melihat pada saya dengan pandangan marah Seakan-akan saya yang akan menggantung Firdaus beberapa hari lagi Saya sama sekali tidak berurusan dengan para penguasa Baik di tempat ini maupun di tempat yang lain Kata saya Itulah yang selalu mereka katakan semua Katanya dengan sikap mereka Apa sebabnya kau naik pitan? Tanya saya Kau pikir Firdaus itu tidak bersalah Bahwa dia tidak membunuh orang itu? Dia menjawab dengan sikap yang lebih hal Membunuh atau bukan? Dia adalah seorang wanita yang tidak bersalah Dan dia tak perlu dihukum gantung Mereka itulah orang-orang yang harus digantung Mereka? Siapakah mereka itu? Ia melihat kepada saya dengan sikap curiga dan berbapak Lebih baik anda katakan kepada saya Siapa sebenarnya anda ini? Apakah mereka itu yang mengirim anda kemari? Siapa yang anda maksud dengan mereka? Tanya saya lagi Ia melihat keliling dengan hati-hati Hampir ketakutan Dan melangkah mundur menjauhi saya Mereka Maksud anda mengatakan bahwa anda tidak kenal mereka itu? Tidak Kata saya Ia mengeluarkan bunyi tertawa yang pendek dan penuh ejekan sambil berlalu Saya mendengar ia bergumam kepada dirinya sendiri Bagaimana mungkin bahwa ia sendiri saja yang tidak mengenal mereka? Saya kembali ke penjara beberapa kali Tetapi semua daya upaya saya untuk menemui Firdaus tidak berhaslah Saya merasa bagaimanapun juga bahwa penelitian saya dalam keadaan gawat Terus terang, seluruh kehidupan saya kelihatannya dengan jam kegagalan Percaya yang pada diri sendiri mulai goncang Dan saya mengalami saat-saat yang penuh kesulitan Menurut pandangan saya Seakan-akan wanita ini yang telah membunuh seorang makhluk manusia Dan sebentar lagi akan dibunuh juga Merupakan pribadi yang jauh lebih baik dari saya sendiri Dibandingkan dengan dia Saya hanyalah seekor serangga kecil yang sedang merangkak di tanah Di antara jutaan serangga lainnya Tiap kali saya teringat akan ekspresi di mata sipir atau dokter penjara Ketika mereka berbicara tentang ketidakacuhannya yang menyeluruh terhadap segala hal dan sikap penolak segala-galanya Ditambah sikap penolakan untuk menemui saya Rasanya mencekam bahwa saya tak berdaya Dan tak berarti apapun terus bertambah Sebuah pertanyaan tetap terputar-putar di dalam benak saya Wanita macam apa dia? Sejak dia menolak saya Apakah hal itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang lebih baik dari saya? Lagipula Dia pun menolak untuk mengirim permohonan kepada presiden Supaya melindunginya dari tiang gantungan Apakah itu merupakan tanda bahwa dia lebih baik dari kepala negara? Saya tercekam oleh suatu perasaan yang boleh dikatakan pasti Tetapi sulit dijelaskan Bahwa ia sebenarnya lebih baik daripada semua orang laki-laki maupun wanita Yang telah biasa kita dengar Lihat atau ketahui Saya berusaha untuk mengatasi kesulitan untuk bisa tidur Tetapi sebuah pikiran lain memenuhi otak saya Sehingga tetap terjaga Ketika dia menolak menemui saya Apakah dia tahu saya siapa? Atau apakah dia menolak saya tanpa mengenal diri saya? Kesokan paginya saya telah berada di penjara lagi Saya tidak bermaksud menemui Firdaus Sebab saya telah kehilangan harapan Saya sedang menunggu Sipir atau dokter penjara Dokter belum juga tiba Namun saya menjumpai Sipir Apakah Firdaus berkata kepada Anda bahwa dia mengenal saya? Tanya saya Tidak Dia tidak mengatakan apa-apa Jawab Sipir Tetapi dia mengenal Anda Bagaimana Anda tahu bahwa dia mengenal saya? Saya dapat menerka perasaannya Saya berdiri terpaku seperti berubah menjadi batu Sipir meninggalkan saya untuk melakukan tugasnya Saya berusaha untuk bergerak Untuk pergi ke mobil saya dan berangkat Tetapi gagal Suatu perasaan aneh yang memberat menekan hati dan tubuh saya Menghilangkan tenaga di kaki saya Sebuah perasaan yang lebih berat dari beratnya seluruh bumi ini Seolah-olah saya bukan berdiri Malah berbaring entah di mana di bawah-bawahnya Juga langit telah mengalami perubahan Warnanya telah berubah menjadi hitam Seperti warna bumi Dan menekan saya ke bawah dengan berat yang bertambah Perasaan ini pernah saya ketahui sebelum peristiwa ini Beberapa tahun yang telah lampau Saat itu saya jatuh cinta kepada seorang pria yang tidak membalas cinta saya Saya merasa ditolak Bukan saja oleh dia Bukan saja oleh satu orang di antara sekian juta yang menghubungi dunia yang padat ini Tetapi oleh setiap makhluk atau benda yang ada di bumi ini Oleh dunia yang luas itu sendiri Saya luruskan bahwa saya Berdiri setegak mungkin Dan menarik nafas dalam-dalam Beban di kepala saya berkurang Saya mulai memandang sekeliling saya Dan merasa heran Ketika menyadari bahwa saya berada di penjara Pada waktu sepagi ini Sipir membungkuk Menyikat lantai lorong Kedung dan burung Saya diliputi perasaan jijik luar biasa terhadapnya Dia tidak lebih dari seorang wanita yang sedang membersihkan mante gedung pun jarang Dia tidak bisa membaca atau menulis Dan tidak tahu apa-apa tentang ilmu jika Jadi apa sebabnya sampai saya muda percabok Perasaannya benar Firdaus sesungguhnya Tidak mengatakan bahwa ia mengenal saya Sipir itu saja yang menduganya Mengapa hal itu menjadi tanda bahwa sesungguhnya Firdaus mengenal saya Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa sakit hati Penolakannya untuk bertemu dengan saya bukan ditujukan kepada diri saya pribadi Tetapi terhadap dunia dan setiap orang yang ada di dunia ini Saya mulai melangkah menuju mobil saya Dengan maksud untuk meninggalkan tempat itu Perasaan-perasaan subjektif semacam yang mengikang saya Tidak layak bagi seorang pakar ilumnya Saya hampir tersenyum sendiri ketika saya membuka pintu mobil saya Sentuhan pada permuka mobil itu telah membantu saya untuk menemukan identitas saya kembali Harga diri saya sebagai seorang dokter Apapun keadaannya Seorang dokter sudah tentu lebih dihargai daripada seorang wanita yang telah dihukum mati karena membunuh Ketika pelajar saya terhadap diri sendiri Suatu sikap yang jarang melepas dari diri saya berangsur-angsung baru Saya putar kunci kontak dan saya tencap gas Sambil melemparkan perasaan yang datang dengan mendadak Seakan-akan Saya ini hanya seekor serangga yang tak berarti Yang sedang merayap diantara beribu-ribu ekor serangga lainnya yang sama Terdengar suara di belakang saya Lebih keras dari suara darumun Dokter, dokter Itu suara sipir Ia lari menghampiri saya dengan napas terengah-engah Suara napasnya mengingatkan saya pada suara yang seringkali saya dengar dalam mimpi-mimpi saya Mundutnya melebar Dan begitu pula bibirnya Yang tetap membuka dan menutup dengan gerakan mekanis Seperti sebuah pintu yang bisa membuka dan menutup sendiri Saya dengar dia berkata Firdaus, dokter Firdaus ingin bertemu dengan Anda Dadanya turun naik dengan kuatnya Tarikan napasnya menjadi suatu rangkaian hembusan yang amat cepat Dan mata saya serta mukanya memantulkan suatu emosi luar biasa Bila Presiden Republik secara pribadi minta saya datang menghadapi kepadanya Kiranya si sipir penjara ini tidak akan hanyut oleh perasaan emosi yang berlebihan seperti ini Sebaliknya Malahan napas saya menjadi lebih cepat Seperti ketularan Atau lebih tepat Saya kekurangan napas Karena Jentung saya berdenyut lebih keras daripada biasanya Saya tidak tahu lagi bagaimana saya keluar dari mobil Juga Tak tahu lagi bagaimana saya mengikuti sipir begitu dekat di belakangnya Sehingga Kadang-kadang saya menyusunnya Atau malah mendahulunya Saya berjalan dengan langkah-langkah yang cepat dan ringan Seakan-akan kaki saya tidak membawa badan saya Diri saya penuh dengan perasaan yang menyenangkan Bangga dan bahagia Langit berwarna biru dengan biru yang dapat saya tangkap dengan mata saya Saya ginggam seluruh dunia dalam kepala saya Dunia ini ngerek saya Perasaan yang pernah saya rasakan sekali di masa lalu Bertahun-tahun nyala Saya sedang berjalan menuju pria pertama yang saya cintai Untuk pertama kali ini Saya berhenti sebentar di depan sel yang ditempati Firdaus Untuk mengatur kembali napas Dan merapikan kerah baju saya Tetapi saya sedang mencoba untuk memperoleh ketamanan saya Untuk kembali pada keadaan saya yang wajar Kesadaran bahwa saya adalah seorang pakar ilmiah Seorang psikiater Atau sejenis itu Saya mendengar anak kunci yang diputar ke dalam lubang kunci Berbunyi kasar Dan berisik Suara itu mengembalikan diri saya sendiri Tangan saya mempererat genggaman paletas kulit Dan suatu suara dalam diri saya berkata Siapa kegerangan wanita yang bernama Firdaus itu? Dia hanyalah Tetapi kata-kata dalam hati itu segera berhenti Sekoyong-koyong kami berhadapan muka Saya berdiri terpaku diam Tak bergerak Saya tidak mendengar dan nyut jantung saya Maupun bunyi anak kunci yang telah diputar kembali ke lubangnya Menutup pintu yang berat itu di belakang saya Seakan-akan saya mati di saat matanya menatap mata saya Mata yang mematikan Seperti sebelah pisau Menusuk-nusuk Menyayat jauh ke dalam Mata itu menatap tanpa bergerak Tetap Tak berkedip sedikit pun Tak ada urat sekecil apapun pada wajah yang bergerak Saya sadar kembali oleh suatu suara Suaranya mantap Menyayat ke dalam Dingin bagaikan pisau Tak ada getaran sedikit pun dalam nadanya Tak ada rian irama sedikit Saya dengar ia berkata Tutup jendelanya Saya bergerak menuju jendela tanpa melihat dan menutupnya Melayangkan pandangan heran sekitar ruangan itu Tak ada apa-apa dalam cel itu Tak ada tempat tidur Atau kursi Atau apapun yang dapat saya dudukin Saya dengar ia berkata Duduklah di lantai Bandan saya membungkuk lalu duduk di lantai Saat itu bulan Januari Dan lantainya tanpa alas Tetapi saya tak merasakan dirimingnya Seperti berjalan dalam tidur Lantai di bawah saya dingin Sentuhan yang sama Kemantapan dan rasa dingin telanjangnya sama pulau Tetapi Rasa dingin itu tidak menyentuh saya Tidak mencapai rasanya Rasa dingin lautan di dalam mimpi Saya berenang mengaruhi airnya Saya telanjang dan tak pandai berenang Namun saya tak merasakan dirimingnya Juga tidak tenggelam di dalam diri Suaranya pun seperti suara yang terdengar oleh orang yang sedang mimpi Suaranya dekat saya Tetapi Seakan-akan datang dari jauh Berbicara dari jarak yang jauh Tetapi timbul dari dekat Karena kita tidak tahu Dari mana suara itu muncul Dari atas atau bawah Kiri ataupun kanan Kita mungkin berpikir datangnya dari dalam bumi Jatuh dari atal Dari surga Atau mungkin pula suara itu mengalun dari segala jurusan Seperti udara yang bergerak dari angkasa Tiba di telinga kita Tetapi ini bukanlah impian Ini bukan udara yang berhembus di dalam telinga saya Wanita yang duduk di lantai di depan saya Benar-benar seorang wanita Dan suara yang memenuhi telinga saya dengan bunyi bergema di dalam ruangan sel Yang jendela serta pintunya tertutup rapat itu Hanyalah suara belaka Suara firdaus